Halo Sobat Kanal, saya Sinta Kristanti. Kita berjumpa dalam Break in Kelas Kanal. Break, bicara tentang riset kualitatif. Episode kali ini kita akan belajar bersama tentang pertanyaan penelitian dalam riset kualitatif. Yang kami maksud dari pertanyaan penelitian adalah rumusan awal tentang kemana arah suatu penelitian kualitatif akan dilakukan. Bukan tentang hal-hal yang perlu ditanyakan dalam mawawancara atau pengambilan data kualitatif atau yang biasa kita sebut sebagai panduan mawawancara. Hal tersebut akan kita bahas dalam episode yang berbeda. Akan ada empat hal yang kita bahas. Yang pertama, tentang kepentingan pertanyaan penelitian. Yang kedua, bagaimanakah pertanyaan penelitian yang baik? Yang ketiga, bagaimanakah konstruksi pertanyaan penelitian yang ideal? Dan yang terakhir, bagaimanakah hubungan antara desain penelitian dengan pertanyaan penelitian yang diajukan? Memasuki topik yang pertama, kepentingan pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian sangat bermanfaat untuk paling tidak tiga hal. Yang pertama, pertanyaan penelitian ini akan menjadi kompas atau arah jalan dalam proses penelitian. Yang kedua, pertanyaan penelitian akan memfasilitasi diskusi dalam hasil dan kesimpulan. Dan yang terakhir, rumusan pertanyaan penelitian ini akan digunakan oleh peneliti dalam mengkomunikasikan hasil penelitian kepada komunitas ilmiah. Selanjutnya, kesimpulan dalam suatu penelitian akan memiliki makna apabila sesuai dengan pertanyaan penelitian yang diajukan. Semakin lengkap dan koheren jawaban dari suatu penelitian terhadap pertanyaan penelitiannya, maka semakin masuk akal dan dapat diterapkan hasilnya. Jika pertanyaan penelitian terlalu luas, terlalu sempit, terlalu sederhana atau tidak fokus, tentu akan menghasilkan kesimpulan yang sepele atau tidak cukup berdampak. Nah, Sobat Kanal sekalian, pertanyaan penelitian sebenarnya adalah bentuk tanya dari rumusan tujuan penelitian. Contohnya, dalam penelitian berikut ini. Dan berikut merupakan rumusan tujuan penelitiannya. Dari rumusan tujuan ini, kita bisa menyimpulkan bahwa terdapat dua pertanyaan penelitian. Yang pertama, bagaimanakah persepsi mahasiswa kedokteran tentang kualitas hidupnya? Dan yang kedua, apasajakah faktor-faktor yang dapat dimodifikasi? Kesimpulannya, rumusan pertanyaan penelitian bisa jadi tidak tertuliskan dalam suatu artikel ilmiah, namun termaktub dalam rumusan tujuan penelitian. Memasuki topik kedua tentang karakteristik pertanyaan penelitian yang baik. Finer adalah akronim yang dapat digunakan untuk merangkum kriteria pertanyaan penelitian yang baik. F. Visible Pertanyaan penelitian harus mampu laksana. Artinya sesuai dengan sumber-sumber yang dimiliki oleh peneliti, baik itu sumber pengetahuan, tenaga, waktu, serta dana yang dimiliki. I. Interesting Pertanyaan penelitian sebaiknya menarik, menjadi masalah yang dipikirkan oleh banyak orang. Atau pertanyaan penelitian merupakan passion dari peneliti. Pertanyaan penelitian juga sebaiknya menarik, disusun secara singkat, padat, dan jelas. N. Novel Dalam pertanyaan penelitian, mestinya ada unsur kebaharuan. E. Ethical Rumusan tujuan penelitian dan pertanyaan penelitian harus memenuhi kaedah-kaedah etik. R. Relevant Masalah penelitian ini sedang dibutuhkan untuk diteliti pada suatu bidang ilmu. Relevansi juga artinya bahwa pertanyaan penelitian tersebut mestinya sesuai dengan tradisi riset kualitatif yang dipilih dalam penelitian tersebut. Kita masuk dalam topik yang ketiga, tentang bagaimana cara merumuskan pertanyaan penelitian yang baik. Sobat kanal sekalian, terdapat setidaknya dua cara merumuskan pertanyaan penelitian dalam riset kualitatif. Cara yang pertama adalah dengan meyakinkan bahwa unsur how, who, when, dan where sudah masuk dalam rumusan tujuan penelitian. Contohnya adalah pada rumusan tujuan penelitian sebagai berikut. How, menggambarkan desain atau tradisi riset kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan desain fenomenologi. Who, menggambarkan subjek penelitian. What, menggambarkan fokus tadi. Sedangkan when dan where, menggambarkan konteks penelitian. Kesimpulannya, dalam merumuskan pertanyaan penelitian, kita perlu menyiapkan kelima unsur tersebut. Cara yang kedua yang bisa kita lakukan adalah dengan memasukkan dalam pola jenerik menurut Cresswell sebagai berikut. Dalam rumusan ini, maka kita perlu menyampaikan tentang Tradisi riset kualitatif yang kita gunakan Kata kerja aktif yang digunakan dalam penelitian kualitatif Fokus utama penelitian Serta unit analisis Di kalimat selanjutnya, kita juga bisa menambahkan informasi mengenai definisi umum konsep utama yang kita teliti. Ada pun kata kerja aktif yang digunakan dalam penelitian kualitatif Contohnya adalah sebagai berikut Dengan menggunakan konstruksi yang kedua tersebut, mari kita coba terapkan dalam contoh penelitian kualitatif sebagai berikut Dan ini merupakan rumusan pertanyaan penelitiannya Tujuan penelitian tersebut bisa kita rinci dalam konstruksi kedua menurut Cresswell Dari rumusan tersebut, kita bisa melihat tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman saat ini tentang proses transisi Kata kerja yang digunakan adalah exploring Subjek yang menjadi fokus riset adalah para lulusan dokter baru Fokus risetnya adalah tentang pengalaman hidup lulusan saat mereka melewati tahap transisi selama tahun pertama mereka menjalani praktek Tradisi yang digunakan adalah fenomenologi dengan cara menganalisa datanya dengan menggunakan interpretatif fenomenologikal analisis Nah, sobat kanal sekalian, itulah dua cara sederhana menyusun rumusan tujuan dan pertanyaan penelitian dalam riset kualitatif Sobat kanal sekalian, pada topik yang terakhir ini kita akan membahas tentang hubungan yang erat antara pertanyaan penelitian dan tradisi yang digunakan Dalam penelitian kualitatif setidaknya terdapat lima tradisi utama Naratif yang bertujuan untuk menarasikan cerita tentang pengalaman individu Fenomenologi yang bermaksud untuk mendeskrepsikan makna dari pengalaman hidup Grounded teori yang bermaksud untuk menyusun teori atau kerangka pikir dari pandangan partisipan Etnografi bertujuan untuk menginterpretasikan pola budaya dalam suatu kelompok Dan case study yang menyediakan pemahaman mendalam mengenai satu atau beberapa kasus Cresswell memberikan rekomendasi bahwa dalam merumuskan tujuan penelitian Perlu menggunakan kata kunci spesifik sesuai dengan tradisi yang digunakan dalam penelitian tersebut Contohnya adalah sebagai berikut Kita dapat menggunakan kata kunci kronologi dalam penelitian naratif Kita dapat menggunakan kata kunci finding the meaning atau finding essence untuk penelitian fenomenologi Nah, sobat kanal sekalian, demikianlah pembahasan singkat mengenai pertanyaan penelitian dalam riset kualitatif Semoga bermanfaat bagi para sobat kanal Sampai jumpa dalam episode break in kelas kanal selanjutnya Saya Sinta Kristanti, salam break Bicara tentang riset kualitatif Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!